Halo saudara mahasiswa, apa kabar pada hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan pada sesi ini, kita akan membahas mengenai ilmu pemerintahan sebagai ilmu. Apakah benar ilmu pemerintahan sebagai ilmu? Nah, itu topik yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Baik saudara-saudara semuanya, sebelum saya sampai kepada materi, nanti izinkan saya untuk menyampaikan juga hal-hal yang poin-poin utama dari materi kuliah kita terkait dengan materi yang saya akan share kepada saudara-saudara semuanya. Baik, izinkan saya untuk share materinya. Di dalam materi kita kali ini, fokus kita adalah lebih berbicara kepada bagaimana kita melihat bahwa memang ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu seperti halnya ilmu-ilmu lainnya. Jadi seperti halnya ilmu lainnya, bahwa pasti ada syarat-syarat dari ilmu. Demikian ya. Sama saja juga dengan ilmu pemerintahan. Barangkali kalau pada sesi-sesi sebelumnya kita mendiskusikan bahwa ada gejala-gejala, ada fakta-fakta, ada fenomena-fenomena, itu sebetulnya hal-hal yang memang biasa di dalam kehidupan sosial manusia. Dan itu merupakan hal-hal yang keseharian kita lihat. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini kategorinya masalah sosial, ini kategorinya masalah hukum, ini kategorinya masalah ekonomi, dan seterusnya. Nah, pandangan-pandangan seperti itu menginspirasi kita semua bahwa memang sebuah ilmu itu bisa juga berangkat dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, seperti itu. Mari kita diskusikan dan kita lihat bagaimana terkait dengan ilmu pemerintahan sebagai ilmu. Sebelum sampai kepada ilmu pemerintahan sebagai ilmu, saudara-saudara, kita mesti pahami dulu bahwa apa pengertian dari ilmu itu sendiri. Jadi bagi saudara-saudara, maksudnya sepatah satu, yang sekarang yang berada pada semester satu, perlu memahami bahwa ilmu ini merupakan sebuah satu kesatuan, kepengertahuan, yang biasanya teratur, ada sistematis, dan jelas. Di mana di dalamnya ada metode-metode yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari ilmu itu sendiri. Jadi untuk di dalamnya satu kesatuan, yang ada objeknya, yang mempunyai metode bagaimana mengajarkannya, mempelajarinya, dan mengkajinya seperti itu. Serta upaya-upaya untuk mencapai tujuan. Jika kita melihatnya dari aspek syarat-syarat ilmu seperti yang kita lihat tadi, maka kita bisa melihat satu persatu dari masing-masing syarat tersebut. Kemudian kita bisa menyimpulkan. Bagaimana kecenderungan yang terjadi? Apakah yang bersangkutan itu jelas bahwa ada objek kajiannya? Apakah jelas ada metodenya? Apakah jelas bagaimana upaya untuk mencapai ilmu itu sendiri sebagai ilmu? Sehingga saya belajar dengan ilmu yang lainnya. Ini mesti kita fahami, mesti kita kaji. Jadi ketika sesuatu yang kita sebut, katakanlah pengetahuan, dan pengetahuan itu ingin dianggap sebagai ilmu, maka tentu saja tadi saya katakan harus memenuhi persaratan-persaratan tertentu dari ilmu tersebut. Nah, jadi kalau melihat pada poin utama dari ilmu itu sendiri, apa saja persaratannya, saudara bisa lihat di sini. bahwa ilmu itu ada objeknya, objek yang disebut adalah objek kajiannya, yang ditelitinya, yang dipelajarinya. Kemudian ada metode atau cara untuk membahas objek itu, untuk mengkaji objek itu. Jadi kalau tidak ada caranya, tidak ada metode, tidak ada alatnya, tidak bisa dikembangkan, tidak bisa diajarkan, tidak bisa dikaji, seperti itu. Dan jelas ada sistematikanya. Sistematikanya dari ilmu itu pasti kan ada teorinya, nanti ada variabel, ada konsep, ada diskusi antara itu. Bagaimana pembelajaran dari ilmu itu. Dan yang jelas, ada tujuannya. Tujuannya dari ilmu itu adalah tentu saja untuk keberlangsungan hidup manusia. Tujuan dari ilmu itu untuk mempertahankan eksistensi manusia. Termasuk juga nanti kalau terkait dengan ilmu-ilmu tertentu, tentu saja masing-masing ilmu punya tujuan-tujuan dari ilmu yang bersangkutan. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan ilmu pemerintahan? Untuk mengetahui bahwa ilmu pemerintahan itu sebagai ilmu, maka kita mesti tahu bahwa kita hanya bisa melihatnya dan menganalisisnya dari apa terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tadi. Tadi kita diskusi bahwa jelas ada tidak objeknya, ada tidak metodenya sistematik atau tidak. Jelas ada tujuannya atau tidak. Nah, ini mesti kita perhatikan. Baik, mari kita lihat bagaimana objek ilmu pemerintahan, bagaimana metode dari ilmu pemerintahan, dan bagaimana sistematiknya dari ilmu pemerintahan itu sendiri. Berbicara objek di sini bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu harus ada yang namanya objek kajiannya, objek yang dipelajarinnya. Atau bahasa lainnya ada lapangan dari ilmu itu. Ilmu pemerintahan maksudnya. Dengan demikian, kalau melihat pada berbagai literatur, dikatakan bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu itu jelas ada objeknya. Objeknya itu adalah peristiwa-peristiwa pemerintahan atau gejala-gejala pemerintahan. Peristiwa pemerintahan atau gejala pemerintahan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana pemerintah melakukan tindakan-tindakannya melalui kebijakan, pelayanan, pembangunan, kemudian bagaimana masyarakat merespon. Dinamika yang terjadi antara hubungan pemerintah dengan rakyatnya ini, ini yang disebut dengan, nantinya akan muncul, yang disebut dengan peristiwa pemerintahan. Sehingga kita bisa melihat di situ ada gejala-gejala pemerintahan. Ini adalah objek kajian. Kemudian, metode apa yang digunakan di dalam mengkaji ilmu pemerintahan ini? Ada yang disebut dengan metode induktif, ada yang disebut dengan metode induktif, ada berbagai pendekatan, misalnya ada pendekatan institusional, ada pendekatan behavioral atau dilaku, ada pendekatan sistem, ada pendekatan fungsional, macam-macam. Jadi banyak cara-cara bagaimana ilmu pemerintahan itu bisa dipelajari, bisa diajarkan, dan bisa dikaji. Nanti barangkali mengenai metode-metode ini, kita akan pelajari pada sesi yang lain. Tapi yang jelas, di dalam ilmu pemerintahan itu ada metode yang dipergunakan. Misalnya, apa itu metode induktif? Metode induktif itu karena metode yang dipergunakan dalam rangka kita melihat fenomena, fakta gejala, untuk kemudian kita berpikir, mendiskusikan sampai menjadi suatu konsep, sampai menjadi suatu teori. Jadi proses menuju teori ini induktif. Kalau kita melihat, menyaksikan, kemudian diskusi, kemudian menyimpul, itu proses induktif namanya. Kemudian ada juga metode deduktif misalnya. Apa itu? Kalau kita melihat ada teori, teori bagaimana fakta di lapangannya? Bagaimana pelaksanaannya? Nah itu berarti kita melihat, ingin membuktikan teori itu, bagaimana fakta, kejadian, kenyataan di lapangan, itu pola deduktif dan deduksinya. Jadi sebetulnya dua metode ini selalu ada di dalam ilmu pemerintahan, terutama dalam mengkaji ilmu pemerintahan, apakah menuju kepada teori, ataukah mengoperasionalkan teori. Sehingga kalau dilihat dari sistematikanya, apa? Poin yang ketiga, di sini ilmu pemerintahan ini tersusun secara sistematis. Kenapa? Karena ya kalau tidak sistematis, ya susah diajarkannya, nggak jelas metodenya, kurikulumnya, dan seterusnya. Dengan demikian, maka secara sistematis, ilmu pemerintahan ini terdiri dari konsep-konsep yang bisa katakan. Dimana yang namanya konsep ini, satu sama lain saling berhubungan, saling berkaitan, sehingga hubungan antara konsep ini memang ada di lapangan pemerintahan, ada di lapangan, dan tersusun sehingga menjadi sebuah teori. Begitu ya. Jadi, begitu ya. Jadi, bangunan ilmu pemerintahan ini sebagai ilmu, jadi secara sistematiknya jelas. Ada susunan bakunya, ada teorinya, ada konsepnya, ada variable-nya, dan itu bisa dibuktikan di lapangan. Baik. Nah, bagaimana dengan tujuan dari ilmu pemerintahan? Tadi dikatakan bahwa salah satu syarat dari ilmu itu adalah ada tujuannya. Kalau demikian, bahwa ilmu pemerintahan sebagai ilmu harus memiliki tujuan, kan begitu? Nah, beberapa tujuan dari ilmu pemerintahan itu antara lain, pertama adalah untuk memahami masalah-masalah, untuk memahami gejala-gejala pemerintahan yang terjadi. Jadi, kalau kita belajar ilmu pemerintahan, bagaimana kita mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan, katakanlah contohnya kebijakan, itu tidak sesuai dengan kualitas pelayanan, itu artinya apa? Anda bisa melihat bahwa dengan mempelajari ilmu pemerintahan, kita bisa mematakan ada masalah ini loh. Bahwa ada ketidak sesuai ini loh. Nah, ini menunjukkan bahwa jelas, bahwa dengan belajar ilmu pemerintahan, dari ilmu pemerintahan itu ada, dan tujuannya adalah untuk kita bisa memahami masalah-masalah pemerintahan yang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tujuan dari ilmu pemerintahan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa pemerintahan. Jadi, mendeskripsikan, menjelaskan, memberikan argumentasi. Kenapa ada kemacetan? Bagaimana peranan pemerintah? Kenapa kemiskinan masih ada? Kenapa pengangguran masih banyak? Peristiwa-peristiwa pemerintahan itu bisa dikaji oleh ilmu pemerintahan. Jadi, ilmu pemerintahan bertujuan untuk menjelaskan itu. Jadi, ada sebab, ada akibat. Kenapa demikian? Kenapa begitu? Dan itu dijawab melalui ilmu pemerintahan berdasarkan metode tertentu melalui penelitian. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah untuk menerapkan atau penerapan atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ilmu pemerintahan ini nanti akan menghasilkan satu cara, metode, bagaimana kebijakan yang baik, bagaimana pelayanan yang baik, bagaimana mewujud kesejahteraan, bagaimana kemakmurah diwujudkan. Itu kan melalui kajian-kajian. Dan hasil kajiannya itu nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan. Contoh sederhana, misalnya, sebuah produk undang-undang atau produk peraturan daerah kan tidak mungkin akan tiba-tiba menjadi undang-undang atau peraturan daerah tanpa ada rancangannya. Nah, untuk menjadi rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah harus ada yang disebut dengan kajian akademiknya. Ada naskah akademiknya. Artinya di situ, ibu berperanah. Dan ketika jadi undang-undang, jadi peraturan daerah, maka itu akan diaplikasikan. Jadi di situ ada kontribusi ilmu pemerintahan. Kemudian yang keempat di sini adalah untuk meramalkan, untuk memprediksikan gejala-gejala pemerintahan seperti apa pada masa yang rekan datang. Misalnya, kalau saudara sekarang memperhatikan, pada hari ini, misalnya, kita sudah punya pemerintahan, katakan di Eksos Indonesia, misalnya, terpilih kembali di Presiden Jokowi, misalnya. Bagaimana ketika tahun 2024, seperti apa format pemerintahan yang muncul? Itu bisa dikaji dari ilmu pemerintahan. Atau kalau program-program pemerintahan seperti sekarang berjalan, apakah bisa menjawab tantangan pada sekian tahun kemudian? Nah, di dalam ilmu pemerintahan itu bisa dikaji. Jadi, ya mampu untuk melihat bagaimana memprediksi kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada masa yang kedatang. Jadi, ada fungsi peramalan di sini. Kemudian, untuk mencari kebenaran pemerintahan. Maksudnya, kebenaran pemerintahan yang dimaksud adalah justifikasi ya, bahwa kalah-kalah sekarang era digitalisasi, era-nya e-government gitu. Harus ada transparansi, akuntabilitas, dan lain-lain. Dan itu sudah diatur dalam bentuk kebijakan. Nah, pemerintahan itu harus melakukan itu. Harus didasarkan itu. Jadi, ilmu itu meluruskan. Ilmu itu memberikan arah seperti itu. Sehingga, si pelaku-pelaku pemerintahan tidak salah arah, si pelaku-pelaku pemerintahan tidak menjadi asal-asalan. Karena jelas bahwa dalam ilmu pemerintah itu nanti akan nampak bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Berikutnya, yang terakhir di sini, bahwa tujuan dari ilmu pemerintah adalah untuk membangun teori, membangun ilmu itu sendiri. Jadi, kebesaran ilmu pemerintahan itu sangat ditentukan oleh hasil-hasil penelitian, hasil-hasil kajian, hasil-hasil diskusi, simposium, semelitian, dan lain-lain. Dan itu untuk membentuk teori-teori pemerintahan baru sehingga menjadi lebih baik. Dengan demikian, saudara-saudara semuanya, kalau kita perhatikan dari syarat-syarat ilmu pemerintahan itu memenuhi dari syarat-syarat ilmu, maka dipastikan bahwa memang ilmu pemerintahan seperti hanya ilmu lain sudah memenuhi syarat sebagai ilmu. Baik, saudara-saudara mahasiswa semuanya, kalau kita memandang dari aspek beberapa cabang filsafat pemerintahan untuk memperhatikan bahwa memang ilmu pemerintahan itu adalah layak sebagai ilmu dan memang dikaji, diajarkan, dan seterusnya, maka sebetulnya ada tiga hal yang mesti kita pahami terkait dengan kedalaman dan pendalaman ilmu pemerintahan. Pertama adalah kita memperhatikan aspek ontologinya. Kedua, kita memperhatikan dari filsafat epistemologinya. Dan ketiga, kita memperhatikan pada filsafat aksiologinya. Berbicara ontologi di sini adalah berbicara terkait dengan hakikat dari ilmu pemerintahan. Berbicara epistemologi itu berbicara mengenai bagaimana ilmu pemerintahan itu dikaji, diteliti, dan diajarkan. Berbicara mengenai aksiologi itu berbicara bagaimana ilmu pemerintahan itu diterapkan atau bermanfaat bagi kehidupan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dari aspek ontologi. Dari aspek ontologi ini adalah dikatakan bahwa pada hakikatnya ilmu itu sendiri memiliki makna. Makna substansif. Jadi, di situ berbicara mengenai adanya beingnya, sainnya itu. Dari ilmu itu sendiri. Di sini, untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebetulnya dengan adanya ilmu pemerintahan yang dimana sebagai ontologi bahwa hakikat dari ilmu itu sendiri memang ada. Ada itu harus ada meaningnya artinya dan itu bisa dilihat dari pengertian dari ilmu yang bersakutan itu sendiri. Kalau begitu, kita memperhatikan dari ontologi ilmu pemerintahan seperti apa. Tentu saja ketika berbicara hakikat dari ilmu pemerintahan, maka sebetulnya di sini yang diperhatikan adalah subjek maternya apa dari ilmu pemerintahan. Fokus of interest-nya apa. Hakikatnya yang dikaji apa. Jadi, lebih berbicara apa sebetulnya yang diajarkan, apa sebetulnya yang dikaji, apa yang menjadi fokus of interest dari kajian ilmu pemerintahan. Itu ontologinya. Sehingga di sini ilmu pemerintahan ini diharapkan mampu menjawab atas pertanyaan apa sebenarnya yang dikaji dari ilmu pemerintahan. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu definisi pengertian atau bahasa serta ruang lingkup dari ilmu pemerintahan. Jadi, kalau sederhananya berbicara ontologi ilmu pemerintahan adalah berbicara mengenai ruang lingkup kajian dari ilmu pemerintahan. Ontologi ini sendiri berkaitan dengan apa? Suncik mata tadi saya katakan, fokus of interest dan hakikat yang dikaji. Artinya apa? di situ dimaknai bahwa fokus of interest dari ilmu pemerintahan menyangkut ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri. Ini berkaitan dengan apa? Kajian-kajian. Apakah itu menjadi kajian skripsi seperti Andai 1 atau mungkin program magister atau mungkin indisertasi. Yang jelas di situ harus muncul yang disebut dengan objek kajiannya. Seperti itu. Dengan demikian saudara-saudara, fokus of interest dari ilmu pemerintahan ini adalah bahwa berkaitan dengan hubungan fungsional antara pemerintah dengan yang diperintah. Sehingga di situ ada lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi peran sebagai pemerintah. Biasanya kan kita dimanainya misalnya pemerintah membuat kebijakan, pemerintah melakukan pembangunan, pemerintah memberikan pelayanan, pemerintah melakukan pembedayatan. Itu adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan nanti keluarnya itu dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintahan. Dan tindakan-tindakan pemerintahan itu kan nanti akan nyampe kepada rakyat yang diperintah. Maka di sini sebetulnya ada hubungan antara pemerintah dengan rakyat yang diperintah. Hubungan ini nanti hubungan fungsional yang itu menjadi sebuah peristiwa pemerintahan. Dan itu yang menjadi bahan kajian dari ilmu pemerintahan. Demikian ya. Kira-kira saudara sudah bisa memahami barangkali ya terkait dengan tadi antologi. Saya akan masuk ke dalam wilayah filsafat epistemologi di dalam ilmu pemerintahan. Terkait dengan epistemologi ini seperti yang tadi saya katakan adalah ini berkaitan dengan bagaimana proses perkembangan ilmu pengetahuan pemerintahan melalui tadi mengkaji, meneliti, menelah. Kemudian bagaimana metode yang dipergunakan dan seterusnya. karena berbicara epistemologi adalah berbicara bagaimana ilmu pemerintahan ini tadi mengalami proses-proses tadi melalui aktualisasi tadi. Sehingga dalam perjalanannya ini bisa diajarkan, bisa dikembangkan dan menjadi bahan pengetahuan baru di dalam ilmu pemerintahan. Nah, epistemologi ilmu pemerintahan ini berkaitan dengan bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat. Bagaimana ilmu pemerintahan itu diajarkan melalui metode apa. Seperti itu ya. Jadi disini dikatakan bahwa ilmu pemerintahan itu didapat berdasarkan data-data empiris, fakta-fakta empiris di lapangan. Kita melihat adanya apa? Masalah-masalah pemerintahan, gejala-gejala pemerintahan, fenomena-penomena pemerintahan yang saya sebutkan tadi. Biasalahnya itu bisa di desa, bisa di kota, bisa di keumpulkan di kota, bisa di nasional. Biasanya ini berkaitan dengan tadi urusan pemerintahan misalnya tentang pendidikan, tentang kesehatan, dan lain-lainnya. Itu bisa menjadi bagian yang menjadi apa namanya fakta yang dikaji di dalam ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan di dalam ilmu pemerintahan, kalau kelihatan dari epistemologi, kita bisa lihat seperti di awal katakan, mungkin menggunakan metode eduktif, eduktif, historis, eksperimen, lain-lain. itu bisa kita lihat. Termasuk juga metode evaluasi. Demikian. Nah, sudah-sudah mahasiswa, ada beberapa yang biasanya untuk mendalami ilmu pemerintahan sebagai ilmu dari aspek filsafat epistemologi, kita bisa melihat dari beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, dari manakah asal-muasal pengatuan pemerintahan? Ini mesti kita dalam ilmi lanjut. Bagaimana kan pengatuan pemerintahan dirumuskan? Dari fakta, dari riset, bagi penduduk bandar dirumuskan. Bagaimana ruang lingkung pengatuan pemerintahan tersebut? Apa saja yang dikajinya? Kemudian, bagaimana metode pengetahuan yang dipergunakan untuk mengkajinya? Metodologi untuk pendalaman teorinya? Metodologi yang dipergunakan untuk pembelajarannya? Berikutnya adalah bagaimana pengatuan tersebut, pengatuan pemerintahan tentu saja, dikomunikasikan kepada siapa? Kepada pihak-pihak yang diharapkan mampu memperkuat ilmu itu sendiri dan mampu memperkuat kebermanfaatan dari ilmu itu sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan apakah pengalaman-pengalaman indera kita sebagai akademisi diperlukan untuk semua pengetahuan yang tadi atau tidak? Jika tidak, mungkin saja kita membutuhkan dukungan lain, alat lain, instrumen lain, dan yang terakhir, bagian apa saja yang diperlukan oleh akal budi, pikiran, kita sebagai manusia atas pengetahuan tersebut. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bagian yang nanti saudara harus pelajari, harus dalami kembali untuk bisa memahami ilmu pemerintahan sebagai ilmu jika kita memandang dari aspek epistemologi ilmu pemerintahan. Baik, saya lanjut. Kita masuk ke dalam aksiologi. Ini adalah wilayah filsafat yang berkaitan dengan kebermanfaatan dari ilmu. Dengan demikian, kalau berbicara ilmu pemerintahan secara aksiologi, seberapa besar ilmu pemerintahan itu bermanfaat bagi kehidupan manusia? Seberapa besar ilmu pemerintahan bermanfaat bagi keberlangsungan pemerintahan yang baik? Karena di dalam aksiologi ini berbicara mengenai nilai-nilai felius tertentu, etika, norma, dan seterusnya. Demikian. Sehingga harapannya sebetulnya dengan dikajinya ilmu pemerintahan dari aspek aksiologi, maka akan muncul bagaimana terapan berpemerintahan yang sesuai dengan etika-etika moral, etika pemerintahan, perilaku birokrasi yang baik, kebijakan yang sesuai, dan seterusnya. Jadi, kalau berbicara kedalaman dari ilmu pemerintahan, maka kita bisa melihat dari ketiga carca sahabat-sahabat ini, apakah dari aspek kontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya, jelas bahwa ilmu pemerintahan sudah mempunyai untuk dikatakan sebagai ilmu. Baik, saya tambahkan kembali terkait dengan aksiologi pemerintahan. Jadi, ini berbicara penerapan, ini berbicara manfaat, ini berbicara kegunaan, dan seterusnya. Oleh karena ini, sebetulnya, karena orang mengatakan ilmu pemerintahan nanti pada praktik-praktiknya adalah sebagai terapan. Terapan itu adalah dilaksanakan. Jadi, mengenai bagaimana sebetulnya kebermanfaatan dari ilmu pemerintahan ini, ya macam-macam. Bisa dari aspek kognitifnya, pengetahuannya, bisa dari aspek psikomotoriknya, keterampilan-keterimanya, bagaimana cara membuat satu layan pemerintahan yang baik kepada masyarakat, bagaimana perumurusahaan pendidikannya yang baik, karena pula ada keterampilan-keterampilan. Dan tentunya, yang terakhir adalah afeksinya. Ini yang paling penting juga sebetulnya. Bagaimana meningkatkan penghayatan. Penghayatan dari sisi-sisi pemerintah itu sendiri, maupun dari masyarakat yang menerima dari layanan. Begitu ya. Jadi, dari asyologi tadi, bisa bermanfaat ilmu pemerintahan pada terapannya, apakah itu bagi birokrasi pemerintahan, penyelenggian pemerintahannya, P-nya gitu kan, atau bagi masyarakat yang diperintahnya. Melalui apa tadi? Pengetahuan-pengetahuhannya, keterampilnya, serta rasa yang muncul, budi pekerti yang muncul, sehingga apa namanya, ilmu pemerintahan dalam tetap orang terapan bisa betul-betul bermanfaat. Baik, saudara-saudara mahasiswa, dari keseluruhan kuliah saya pada hari ini, kalau kita melihat dari syarat-syarat ilmu pemerintahan sebagai ilmu, dan kita juga memperhatikan dari ketiga cabang filsafat ilmu, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya ilmu pemerintahan seperti ilmu lainnya, dia akan berhadapan dengan aspek ontologinya, epistemologinya, dan aksiologinya. Jadi, ketiga cabang filsafat ini memang pada akhirnya akan melebur dalam tataran tadi, apa? Kebermanfaatan tadi, kegunaan tadi dalam kehidupan manusia dan untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan. Baik, sedang-sedang mahasiswa semuanya, demikian kuliah yang saya sampaikan pada hari ini, semoga betul-betul bermanfaat, dan tentu saja pada kesempatan yang lain, sesi yang lain, saya akan menyampaikan hal-hal yang apa namanya, topik yang lain. Berikutnya, saya kira semoga Anda bisa menyimak, semoga Anda bisa mendalami lebih lanjut dari teori yang lain, dan saya kira sedara-sedara sebelum menutup kegiatan kuliah pada hari ini, saya berharap akan dengan senang hati kalau sedara memberikan komentar, sedara juga memberikan subscribe dari YouTube saya, channel saya, dan juga Anda bisa menser kepada yang lain agar bermanfaat ilmu ini bagi halayak yang lain. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan lain, selamat beraktifitas. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Semangat pemerintahan. Selamat menikmati.